Halo Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Ski Street Halo nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi itu adalah skrip dari game blog street jadi buat tentunya mau skripnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya caranya mudah aja cukup diklik nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya lalu tinggal ikutin langkah-langkahnya temen ya kalau udah sampai akhir tinggal langsung klik copy aja temen ya nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa langsung paste di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin ya untuk aplikasinya sebenarnya kalian bisa pakai yang mana aja disini aku pakai gambar air pakai hidro Nah kalau misalnya kalian pakai kursus itu udah banyak banget skripnya udah work untuk autoritum ternyata disini aku sengaja pakai hidro supaya kalian semuanya itu bisa pakai tempatnya terutama yang enggak bisa pakai kursus Nah kalian cuma bisa pakai hidro nah disini pusir yang ini sebenarnya itu yang lama udah ada tentunya cuma enggak tahu kenapa untuk update terbaru ini untuk autofame itu sering bikin forklose gitu tentunya mungkin enggak tahu juga kalau di HP kalian itu forklose atau enggak tapi tapi di tempat itu forklose jadi untuk autofame bakal ketunjukin di akhir aja setelah rate penonton ya jadi disini kalian bisa lihat untuk fastnya disini kalian bisa turun ke bawah tentunya jadi jangan pilihan di atas ini nah kalian bisa Scroll ke bawah disini nanti ada pilihan untuk mobile jadi kalian ini mungkin nggak kelihatan temen ya kalian kira itu cuma ada tiga kalian turun ke bawah aja nanti di sini ada pilihan mobile supaya nggak mudah kena forklose gitu tentunya terutama untuk yang HPnya sering kena forklose Nah untuk bringnya kalian bisa pakai fast atau mungkin pakai Ultra tapi aku aku saranin kalian yang mungkin sering kena forklose juga bisa pakai fast atau enggak kalian bisa pakai script lainnya temen yang udah kusir yang di hydro ini ada kurang lebih tiga temennya kalau nggak salah nah wipernya bisa kalian sesuaikan juga gini temennya untuk lain-lainnya nanti bakal kubahas temennya setelah rate aja jadi langsung aja langsung bisa pilih disini karena aku tadi udah rate jadi harus ambil free dulu tentunya jadi kalian juga bisa pakai free tinggal di anstore aja kayak gini temennya Nah kalau kalian udah anstore bisa langsung pilih disini kalian mau pakai apa temennya Nah kebetulan untuk dognya itu itu belum ada jadi kalau misalnya kalian yang mau pakai untuk dog bisa kunjungi dulu ke laptop ya terus kalian beli manual untuk chipnya terkalian tinggal langsung nanti aktifin ini temennya next island gitu nah ini karena aku udah pilih tinggal langsung auto temennya di sini ada yang baik ada yang auto baik karena aku mau satu kali jadi baik satu aja tentunya kayak gini Nah kalau udah di baik tinggal kalian start temennya nah ini kan bisa perhatikan di bagian bawah itu kan ada start go to dungeon temennya ya bisa kalian aktifin supaya nanti loading map itu tentunya Nah kalau udah loading map ini tinggal kalian tungguin aja nanti kalau misalnya udah masuk ke dalam Nah kalian bisa aktifin yang ini aja temen yang next island aja satu aja nanti bakalan kayak ada kotakan warna kuning gitu ini bisa kalian singkirin atau bisa ditutup pakai tugas ini temennya nah kurang lebih tampilannya kayak gini dan ini udah cukup work banget temennya kalau misalnya kalian lihat walaupun emang ini ketutupan temen karena aku nggak bisa zoom in-zoom out temennya nah nggak papa tentunya kalian bisa lihat di bagian bawah sini itu kayak ada efek-efek putih gitu itu tandanya nvc-nya udah berhasil di aura gitu temennya nggak masalah ini kalian bisa tungguin aja nanti dia bakal ada notifikasi gitu untuk ke island kedua temennya nah tungguin aja temennya supaya nanti ke island kedua nanti bakal penjelasin juga fitur apa aja yang ada di sini temennya nah untuk yang ini temennya playback ini kayaknya mereka itu udah fiturnya disesuaikan sama mobile temennya terutama untuk yang hydro jadi kalau misalnya kalian pakai beberapa itu udah mungkin work temennya jadi banyak yang dihilangin gitu dari listnya ini kalau misalnya kalian lihat temennya ini kalau ada yang suka nyangkut gini nah ini temennya kalau kalian perhatiin ini kalian bisa klik gini aja tentunya next islandnya kalian offing dulu kadang-kadang itu ada NPC yang dipojok-pojokan banget temennya nah ini kalian bisa lihat nah itu temennya kalau kalian yang ada lama banget terus nyangkut itu saranku kalian bisa turun aja terkalian bisa jalan-jalan di sekitar sini temennya supaya nanti bisa ke hit gitu temennya kadang-kadang atau kenapa suka nyangkut gitu aja nah ini langsung ke next island dan next islandnya juga udah auto gitu jadi bener-bener udah jalan normal temennya sama kayak yang di PC gitu jadi cukup lumayan banget walaupun kalian pakai hydro gini temennya ini kalian bisa lihat temennya efek-efek putihnya itu masih muncul-muncul nah itu berarti tandanya ke hitam ya nah kalian bisa perhatiin juga nah ini kayak di pojok-pojok itu nanti dia itu bakalan ada kayak titik merah gitu juga temennya sebenernya sih nggak perlu dilihatin juga nggak masalah dan kalau misalnya kalian itu mainnya sama temen itu saranku kalian suruh temennya temennya di island satu aja jadi biarin kalian yang pindah ke island-2 sampai ke island-5 gitu tentunya itu jauh lebih bagus sebenarnya untuk ratenya ini tinggal ditungguin nanti dia bakalan selesai langsung ke island selanjutnya temennya jadi pastinya sih udah work sampai di bossnya temen nanti untuk autofarmnya bakal kejalanin di akhir supaya kalian bisa lihat tapi emang sering banget kena for close nggak tahu kenapa temennya nah ini kalau misalnya kalian lihat fitur-fitur lainnya di bagian yang mainnya temennya kalian bisa turun ke bawah nah disini kalian bisa lihat kayak ada auto-chase auto-chase nya sih kalau misalnya kalian mau coba bisa di publik tentunya jadi jangan di private kalau di private nanti dia bakalan kayak cuma ini aja temennya reset-reset karakter gitu nggak bakal dapat sesenya temennya di sini ada boss farm juga kalau misalnya kalian mau pakai temennya nah disini ada juga world 1 kayak misalnya auto-saber gini berarti lo jadi kalau kalian lihat untuk questnya itu banyak banget yang dihilangin berarti ini harusnya quest yang ada di sini ini udah work di mobil seharusnya segitu temennya karena harusnya mereka ini punya questnya banyak karena ini udah dihilangin banyak banget temennya fiturnya jadi beberapa aja kayak Elite Hunter di sini juga mereka taruh harusnya bisa juga temennya sama di bagian bawah sini ada yang ini temennya dog boss yang video atau yang buat yang lawan ini temennya King Dog itu jadi supaya kalian bisa beli chip dog itu temennya di sini nah kalian bisa langsung pakai temennya mungkin bisa langsung dicoba aja temennya cuma emang kalau hidro emang terbatas banget scriptnya jadi ya kalian bisa tunggu aja atau join ke diskonika supaya tahu info-infonya temennya gitu temennya kayak gini punya ini kurang ini enggak tahu Thailand lima toil empat nanti dia tinggal ditungguin aja nanti bakal selesai sendiri gitu temennya untuk bagian start kurang lebih tampilannya kayak gini temennya terus disini untuk teleport gitu ini dungeon sama yang terakhir di sini ada shop temennya di shopnya kayak gini temennya ini belum ada harganya juga tapi udah cukup banyak dan cukup lengkap jadi kalau misalkan yang butuh udah tersedia di sini temennya sama di bagian MSC nya kurang lebih gini nah temennya ini temennya mesinnya kayak gitu nih temennya kalau misalkan turun kebawah ada hope juga dan lain sebagainya gitu temen aja nih nanti kalian bisa perhatiin juga di bagian sini bagian dungeonnya kalau udah selesai next island jangan lupa diokin temennya supaya auranya itu nggak aktif temennya ini tinggal ditungguin udah di area kelima temennya harusnya siap disini selesai nah itu temennya langsung kelar gitu jadi pastinya work banget buat temen yang cuma bisa pakai Hydro nah disini mungkin langsung aja bakal aku coba untuk auto farm levelnya kalau misalnya nanti ke for close gitu ya udah nggak apa-apa temennya karena udah di akhir dan untuk readnya udah kutunjukin gitu jadi kalian bisa pastiin settingnya pakai yang mobile temennya sama yang fast ini lebih rekomen kayak gini terus tinggal langsung aktifin auto farm gini temennya ini ini untuk tes nah ini kalau misalnya cc nggak sengaja ke klik temennya kalau mainnya di privat itu cuma reset reset karakter gitu aja nggak ngapa-ngapain temennya langsung aja klik auto farmnya nah ini kalian bisa perhatiin temennya ini harusnya udah work tapi nggak tahu kenapa sering banget kena for close temennya kalau di tempatku namanya bisa pakai script lainnya kalau yang sama-sama sering kena for close juga temennya nah kurang lebih kayak gini harusnya sih udah jalan gitu temennya jadi mungkin kurang lebih gitu aja temennya untuk video kali ini terima kasih banget buat temennya yang udah nonton videonya buat temennya suka semua videonya bisa di like dan buat temennya nggak suka semua videonya bisa di dislike terus buat temennya masih bingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat temennya yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng-notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see next time bye bye